Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Rudy Perot Oke untuk kali ini kita sudah ada a shock breaker ini ya shock breaker depan dan shock breaker belakang untuk kendaraan mobil Suzuki R3 ini ya Nah disini nanti kita akan melihat kode produksi ya jadi kita akan melihat kode kode apa aja yang ada di bagian shock breaker untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk yang bagian depan ini ya tak keluarin dulu Oke jadi seperti ini untuk shock breaker bagian depan Suzuki R3 ya Nah disini ini ada beberapa kode ya ada beberapa kode dan merek tentunya ini ya Nah kita akan lihat dulu ya untuk yang bagian sini nih kita akan melihat untuk bagian kode produksinya jadi untuk kode produksinya kita bisa baca ya Oke jadi untuk kode produksi shock breaker ini ya ini kita bisa baca di label atau stiker dan kita juga bisa baca di bagian badan dari shock breaker itu sendiri Nah ini nanti pasti untuk di label sama yang di badan shock breaker ini ini ada perbedaan kurang lebihnya ini selang dua hari atau tiga hari sama yang di label karena untuk yang di label ini ya ini pencetakan label pada tanggal tersebut ya nih ini 2907 2021 jadi ini 2907 2021 ini tanggal pencetakan label ya jadi untuk 41601 strip 77 M10 nah ini adalah kode shock breaker untuk Suzuki R3 R3 lama ini ya R3 tipe 1 2 dan tipe 3 dan tipe 3 belum masuk ke Suzuki all new R3 jadi masih R3 yang lama ini ya Nah disini juga tertera untuk jam jam pencetakan labelnya ini ya jadi untuk yang di label sama yang di shock breaker ini ini berbeda lebih dahulu yang di shock breaker karena setelah shock breaker di produksi baru untuk pencetakan label jadi ada perbedaan selisih dua hari ini ya ya kurang lebihnya dua harian untuk di label sama yang di badan shock breakernya oke jadi ini yang untuk yang di label ini ya nah ini juga jamnya 92758 nah ini yang di shock breakernya ya ini 2709 2707 2021 nah ini kan berbeda dua hari dari tanggal yang tertera di labelnya ini ya jadi untuk shock breakernya ini jadi untuk shock breakernya ini diproduksi tanggal 27 bulan 7 2021 dan untuk yang di labelnya ini 29 07 2021 oke ya nah ini dari Monroe ini ya untuk shock breaker oke oke jadi ini untuk pembacaan kode produksi atau cara melihat kode produksi untuk sebuah shock breaker nah ini ya ini kalau untuk produksinya lebih jelas di badan shock breakernya sendiri oke oke ya ini ya ini untuk shock breaker yang bagian belakang jadi ketika kita membeli shock breaker AC bagian belakang ini sudah satu paket ya satu paket kita akan mendapatkan seperti ini dari ujung sampai ke ujung oke dan disini nanti oke kita juga akan melihat kode produksinya ini ya nah disini ya ini lebih jelas ini di labelnya oke yang di label atau di stikernya ini nah kita bisa lihat ini 1206 2021 jadi untuk kode produksi ini diproduksi di tanggal 12 bulan 6 tahun 2021 ini juga ada jamnya nih ya oke kalau ini untuk bagian R kanan nah oke jadi untuk yang bagian di badan shock breakernya ini juga ada ini ya untuk kodenya ini kodenya 11.06.21 nah disini beda sehari ya sama yang di labelnya ya ini mungkin untuk pencetakan label ini satu hari selang shock breakernya ini di produksi nah ini 11.06.2021 oke ya jadi seperti itu ya untuk cara mengetahui atau cara membaca kode produksi untuk shock breaker bagian depan dan bagian belakang oke ya jadi begitulah ya untuk video kali ini mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua dapat memberikan informasi dan dapat menginspirasi bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih